selamat menikmati papat setor dongah mereka mustajabah itu ada 17 tempat dimana doa di hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak doa apa kabahnya tapi di titipi dongah kalau tonggoh kalau konco seleksi ada di wabah di bawah yang ada haji dan umrah saya tidak menonton kok ada titip dongah urusan dunia mau urusan akhirnya tidak ada saya tidak titip salam dari rasulullah tidak sampai saya sudah bilang saya sudah berdiri orang-orang lebih tahu sekarang saya sudah berjalan mbak saya sudah berkata melihat membuat anakku itu daftar PNS kalau tidak ada terima jawaban tidak berakhir saya tidak tahu ketika saya tidak mau ke pilih, ojok tiga wap dolurku ini camat, juga tidak mau ngomong-ngomong dilungkas jadi sekdah ojok tiga wap mas kui pangkatnya sek kompol, juga tidak mau ngomong-ngomong jadi akbp ojok tiga wap tapi lihat mbak sama dungak nombak ya muka-muka anakku gelemondok, sik tadi anak sing sholi hapal quran manfaatkan ku masyarakat, insyaallah gawon dunga model muna lak urusan dungyotok disindir karo Allah, fa minan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wama lalahu fil akhirat min khalaqa maka kebaikan dunia saja akhirat tidak dapat apa-apa nul putul soalnya masyarakat kita itu aneh-aneh ketika ada yang menghati-hati ada yang menghati-hati ada yang menghati-hati mbak, sama yang menghati-hati mbak, aku selalu 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 ch united selalu 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 этой masyarakat selalu 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 tidak bukan berangkannya tahu paham jadi seperti yang tetep rambut kalian bisa melakukan untuk demikas lehat inversa Travis ini dapat 23 asing nomor enam setor dosa kewabe dosa jaluk na ngapura untuk kona setor na kabeh balik kerojat minat dunup halo kayo miwala dedu umuh bersih dan keluar dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya ah makanya orang haji itu harus berhijroh filosofinya akan meninggalkan tanah air menuju tanah suci itu artinya meninggalkan sifat-sifat ketanah airan menuju sifat-sifat kesucian lewes mulih kembali dari tanah suci menuju tanah air biasanya harus belajar lagi soalnya yang disetor mau dibalik no karo gusti Allah Bondo sing disetor no dibalik no biayang gokhaji ditempui karo gusti Allah jok kaget marik haji tambah soge roko dibalik no ambil Allah kuat mana ngomongannya wisake mana nyawa dibalik no buktini orang dipundut no kono gak mati no nyawa dibalik no rosa dibalik no ketemu panganan kepanjen meneh ketemu hawa cuaca suhu kepanjen meneh dongok dibalik no kelawan kobol dan hijabah dosa dibalik no ojok gelem soalnya ono kadang dosa barang balik sektas oleh rong dino di jiarui karo tonggo-tonggoi dosa nih balik mbak duk kono kuduh hati-hati temen mbak lahir batin ujung nganti ngelakoni elek mbatin naik ga oleh duk kono ku malati mbak aku duk kono gak wani lapo-lapo aku ngerasani wong duk kono gak wani mbak ngelak wadi aku ngerasani meneh semulih itu lho mbak ini dosa yang balik mulanya hati-hati disana ibadah henteng betul karena sana tanah suci tanah itu kan suci sholat sobo berjamaah itu setengah telus berangkat setengah telus berangkat ke rumah adhan awal jaraknya kurang sejam berangkat tanah suci tanah suci bapak-bapak katanya jumatan sekarang ini jam waktu berangkat tapi gak ngonu gak bisa melepun di masjid tanah suci semangat masih ada bareng boleh di indonesia tanah air males masih jarak di masjid ini cuma sekurang puluh meter ke rumah adhan ya gak berangkat tanah air kan beletoan tanah air tanah campur air maka titip saya perjuangan terus sahabat-sahabat banser sahabat-sahabat ansor warga nahdiin nahdiat keberadaan negara kesatuan republik indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para ulama dan para kiai bahkan diakui tidak diakui jasa para ulama para kiai pondok-pondok pesantren para santri sangat amat besar untuk negara kesatuan republik indonesia sampai seorang sejarawan asia terkenal namanya mansur surya negara mengatakan andaikan tidak ada ulama kiai pondok-pondok pesantren dan santri mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka oleh karena itu para ulama para kiai santri dan pondok-pondok pesantren adalah pewarisah negara kesatuan republik indonesia ini perjuangan agama dimulai oleh para ulama perjuangan kemerdekaan motor penggeraknya juga para ulama kamu tidak percaya dan jeng sunan kali dan jeng sunan ampel merintis perjuangan agama yang dicontoh siapa rasulullah rasulullah bikin pondok pesantren tempatnya antara rumah rasulullah sampai mimbarnya rasulullah yang sekarang menjadi rawdoh itu santrinya rasulullah banyak ada santri bukan cuma dari arab saja ada yang dari jerman suhaib bin umair dari jerman ada yang dari iran salman al-farisi ada yang mencari safgan afghanistan bilal bin robah ada yang mencari makanya ciri ini pondok pesantren yang hebat itu santrinya itu aduh-aduh pondok-pondok pesantren besar itu santrinya itu aduh-aduh kalau santrinya saya ngutek saya RT ke susu ke menyek sunan ngampel begitu santrinya multi ada santri putra ini dewe maulana maktum ibrahim raten maktum ibrahim kemudian akhirnya menjadi sunan bonang ada santri putra kerajaan sriwijaya bangsawan namanya raten hussein ada putra kerajaan majapahit namanya raten hassan kemudian menjadi raten fatah sultan pertama kerajaan islam demak bintoro ada santri putra ulama terkenal ulama besar maulana ishaq namanya santri ini raten paku maulana ainul yakin kemudian menjadi sunan giri bahkan ada santri yang mantan maling mantan rampok mantan bajingan raten syahid berandal loko joyo kemudian menjadi sunan kalijogo ini bukti bajingan nih loh kecekel kiai yang bener tepak iso dati wali julu aneh sunan kalijogo ini kecekel kia gak tepak dati sunan jogo kali jadi gawe aneh lah gak mancing yang ngising jogo kali perjuangan kemerdekaan ini motor penggeraknya kiai pahlawan-pahlawan nasional itu kiai kiai nih ada kiai mojo alim alamah pesantrenya besar ada kiai sentot alibasa kiai besar yu modelmu kokohnya gak percaya ya saya tak ngomongin ada sulawesi hidup gua ada kiai sultan hasanuddin kiai ada kiai sultan ageng tirtayasa ada kiai sultan ageng hanya kiai 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 pangeran diponegoro kiai alim namini aslinya abdul rahman afal quran menguasai kiraah sabah itu pangeran diponegoro ngertimu numpak jaran nyoncong keris biar udang-udengan ini yang digaudang-udengan ini surban pantas alim jadi itu sakti surbannya pangeran diponegoro yang digaudang-udengan ini Kapan dikipat Belanda kucar Makanya ciri khasnya Sama tau bayang Pangeran Diponegoro Helemen Dutup Pangeran Diponegoro Mala Satria Bajah Hitam Eh Lu Aceh Kiyai Tengku Umar Bunyaini Bunyai Cud Nyak Din Pahlawan Nasional Bunyai Cud Mutia Bunyai Cud Tari Cud Kek Cud Merizka Cud Vanessa Angel Aduh Aduh Mbahayai Soleh Darat Walim Alamah Dwe Santri Hebat Kiyai Haji Hashim Asyari Akhirnya mendirikan Jam'iyah Ijtima'iyah Ad-Diniyah Nah Dutul Wonton Santri Meleh Kiyai Ahmad Dahlan Akhirnya mendirikan Organisasi Mohamadiyah Ini seorang peguran Mbah Asyam Asyari Mbah Ahmad Dahlan Mendo'i lo seorang gotaan Ini seorang sejarah Ini seorang yang tidak Mbah Sejarah Jadi Tunggal Guru Maka jalan pemikirannya sama Akhirnya terus Terpengaruh Karena katanya Islam Pembaharu Gaya pemikirannya Mohamad Abdu Sempat ribut Sedelok cuma Gara-gara beda Subuh pakai kunut Sama tidak Ribut Harus kunut Satunya Tidak usah kunut Kudu kunut Tidak ada kunut Misalnya itu sudah dewasa Masyarakat Berfikir bersikap dewasa Dilem kini Tidak ada geger Soal kunut Soalnya Tidak ada sholat Sobo Tidak ada Digeger Apaan Punya santri Perempuan Hebat Santri perempuan Apal Imriti Khatam Kitab Tadhib Khatam Takrib Khatam Ngaji Tafsir Suratul Fatihah Bahkan Apal Quran Limolas Juz Setelah Khatam Ngaji Tafsir Suratul Fatihah Diilhami dari itu Santri perempuan ini Nulis surat Nulis surat Nulis surat Dibukukan Kemudian bukunya Dikasih judul Habis gelap Terbitlah Siapa santri perempuan itu Ibu Kitakartini Makanya Sama nyanyi Ibu Kitakartini Putri Sejati Putri Indonesia Sama ganti Apa Ibu Kitakartini Santri Sejati Santri Indonesia Harum namanya Enggak masalah Peringatan Hari Kartini Itu harusnya Kataman Quran Semaan Lomba Mojo Kitab Kuning Soalnya Ibu Kitakartini Itu santri Sejati Orang kok melebus salon Terus nganggu kebaya Mereka Mencuk Mencuk Tungkak Dijinjit Dengkul Diciut Bokong Jintit Susu Dijunjuk Kurang mentek Mentek Kisah ini Kelopo Gelungan Gawadek Bane Bus Dunggah Kalau standar Kepahlawanan Itu yang paling Bagus Pakai kebaya Yang layak Menyandar Gelar Pahlawan Pragawati Dung Pikiran Makanya Kepanjian Mene Peringatan Dari Kartini Ganti acara Pak Samad Semaan Koran Lomba Baca Kitab Kuning Guna Loh Loh Negatif Budaya Kan Oke lah Gak apa-apa Itu Kalau tradisi Gak apa-apa Tapi Kenapa Kalau menggambarkan Ibu kita Kartini Harus Pakai kebaya Pakai tusuk kundi Melaku Ngingin Pejuang Emansipasi Wanita Iya Oke Tapi Kudu diimbangi Nilai Kesantrian Beliau Nilai Perjuangan Beliau Jangan Kacang Pak Samad Ini Rungok Nah Lih Sing Sing Ngemin Nilai Nilai Ini Nah Untuk Ulama Lek Indonesia Makanya Alhamdulillah Ini Didukung Penuh Ya Kapan-kapan Aku Lek Dundang Mene Tak Terang Nah Wes Rung Jam Lebih Nge Ini 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 Rewel Nyumbang Lima Nge W Rewel Nge Buntun Nge Buntun 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 Infak Panjeningan Jariah Panjeningan Berapapun nominalnya Berapapun nilainya Itu merupakan Pahala yang Tidakkan terputus Tentu Saya Ngomong Banyak 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 Ini Ini Loro Ini Mau Lepat Lepat Tentu Alhamdulillah 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 Alhamdulillah